Kamu membuka laci sayuran di kulkas dan disanalah dia. Di antara buah-buahan dan sayur mayur yang belum kamu makan, membusuk di laci sebagai pengingat malasnya dirimu menjalani diet sehat yang kamu janjikan ke diri sendiri akan dimulai Senin kemarin. Nah, asparagus yang kamu beli di supermarket seminggu lalu? Yap! Oke, kamu butuh motivasi? Asparagus kaya akan kandungan luar biasa bernama antioksidan. Antioksidan membantu menurunkan efek berbahaya dari, ya pada dasarnya apapun, termasuk stres. Dan kalau kamu terus kesulitan menurunkan angka ditimbangan, bisa jadi asparagus adalah solusi yang kamu butuhkan. Asparagus mengandung sekitar 94% air dan hanya menyimpan 32 kalori dalam satu cangkir sajiannya. Tubuhmu juga mencerna asparagus secara perlahan. Setelah makan semangkok, kamu akan tetap kenyang sampai jam makan selanjutnya. Artinya, tidak perlu lagi mencari cambilan siang berupa keripik dan kukis. Heks! Eh, maksudku? Hore! Kalau kamu sama kayak aku dan bosen terserang flu dan pilak musiman, kunyahlah wortel. Wortel kaya akan vitamin A dan C yang wajib kamu konsumsi untuk memperkuat sistem kekebalan. Tapi jangan harap kamu bisa membuang kacamatamu jauh-jauh setelah mendapatkan penglihatan sempurna dengan diet wortel ya. Itu cuma mitos. Wortel tak akan memperbaiki penglihatanmu, tapi antioksidan di dalamnya membantu melindungi matamu dari jenis cahaya yang dapat merusak. Dan, kamu mungkin mulai berubah jingga kalau makan lebih dari 10 wortel sehari selama beberapa minggu. Kamu pernah nonton Willy Wonka, kan? Nah, sekarang kamu mirip sama umpa-lumpa, deh. Kalau pasta adalah makanan favoritmu, kamu tidak perlu merasa bersalah. Pertama, lemak di dalamnya tidak banyak dan pasta membuatmu kenyang lebih lama. Jadi, dada camilan! Pastikan kamu memeriksa kandungan di sausnya juga ya. Pilih versi bebas mayones dan pilihlah pasta gandum utuh. Ada banyak junk food lain yang bisa kamu lahat tanpa perlu merasa bersalah. Popcorn misalnya, kayak akan serat yang sekali lagi membuatmu kenyang dan bagus untuk ususmu alias pencernaan. Selain itu, camilan bioskop favoritmu ini juga bisa membantumu menghilangkan perut buncit. Popcorn ternyata sangat rendah kalori, kecuali kalau udah ditambah mentega sih. Lebih mengejutkannya lagi, popcorn baik untuk mengatasi stres. Ya, perasaan yang membuat kita ingin mencabut rambut dari kepala itu membawa dampak negatif ke tubuh, bahkan sampai ke tingkat sel. Antioxidan membantumu memperbaiki kerusakan itu. Dan, aku punya saran agar popcornmu tetap sehat, jangan memakai terlalu banyak garam dan mentega, sedikit hambar lebih baik. Nah, kamu pasti suka yang satu ini kan? M&M's mungkin bukan makanan manis paling sehat, tapi pewarna birunya konon agak ajaib lho. Beberapa peneliti mengklaim, pewarna biru ini memberikan peluang pemulihan yang lebih baik setelah kamu mengalami cedera tulang belakang. Atau kalau nggak mau repot, hati-hati aja supaya tulangmu nggak sakit. Gimana dengan sandwich selai kacang? Kabar baiknya, 2 sendok makan selai kacang standar hanya mengandung 3 gram lemak jenuh, yaitu lemak jahat yang menyumbat pembuluh darah. Dan, sekitar 12 gram lemak tak jenuh, alias lemak baik yang tubuhmu butuhkan. Minyak zaitun misalnya, punya perbandingan yang sama. Agar lebih sehat, pilih selai kacang tanpa garam dan oles ke roti gandum utuh. Mentega biasa mengandung banyak lemak jahat, tapi juga bisa membantu tubuhmu lebih baik dalam menyerap vitamin penting seperti A, D, E, dan K. Kalau kamu khawatir berat badanmu akan bertambah, pilihlah mentega kocok. Kalorinya sedikit lho, karena mentega ini penuh udara. Saus tomat apapun kaya akan sebagian besar manfaat baik yang terkandung dalam tomat biasa. Jantungmu menyukainya dan dapat membantumu melawan stres. Yap, si antioksidan ajaib itu lagi. Pilih saus tomat organik ya kalau bisa. Saus seperti ini dibuat dari tomat super sehat yang lebih kaya nutrisi. Setidaknya, itulah yang ditemukan penelitian terbaru dari Spanyol. Dan, sebagai salah satu produsen tomat terkemuka di dunia, penelitian mereka pasti dapat dipercaya. Ubi jalar tidak mengandung banyak kalori, meski rasanya manis, tapi kaya akan kandungan baik seperti zat besi, zat tembaga, dan kalium. Ubi jalar juga syarat vitamin B6 yang membantu tubuhmu menghasilkan hormon kebahagiaan serotonin. Kamu juga akan memenuhi 120% jumlah rekomendasi harian vitamin A, alias vitamin yang sangat dibutuhkan sistem kekebalanmu tadi. Vitamin A juga baik untuk melembabkan kulit dan memperbaiki warna kulit. Bakteri dan makanan biasanya tidak boleh disatukan. Salah satu sumber bakteri adalah sayuran busuk di kulkasmu. Tapi, di hidangan sauerkraut, keduanya bisa akur. Nyatanya kita memang butuh bakteri untuk menyehatkan pencernaan. Tapi, kita butuh jenis yang tepat. Sourkraut membantu menjaga bakteri jahat masuk ke usus, sehingga sistem pencernaanmu bekerja lebih baik. Kalau mau lebih sehat, pilihlah beras coklat. Saat beras putih diolah, sekamnya dibuang dan berasnya dibersihkan. Masalahnya, sekitar 80% vitamin B-nya tidak sengaja ikut terbuang. Vitamin lain bahkan hilang sepenuhnya. Selain itu, beras coklat mengandung lebih banyak serat, sehingga kamu lebih kenyang di antara jam makanmu. Sering mabuk perjalanan atau mual? Ambil seporsi jahe. Ada satu fakta aneh lain, jahe membantu menghilangkan bau badan. Pertama, umbi ini mengangatkan kamu dan membuatmu berkeringat. Racun jahat dalam tubuh akan keluar lewat keringat ini, dan bau tak sedap menghilang. Jahe juga merupakan antibiotik dan antioksidan alami. Sesekali jauhkan dirimu dari air biasa dan ganti dengan air kelapa. Kamu masih mendapatkan cairan yang kamu butuhkan, ditambah beberapa manfaat ekstra. Air kelapa adalah sumber mineral penting, terutama untuk sistem saraf dan ototmu. Bahkan banyak ahli merekomendasikannya sebagai alternatif yang jauh lebih baik daripada minuman energi yang syarat gula. Sarden, kaya akan nutrisi dan bahkan meningkatkan aliran darah. Banyak kalsium dan protein yang terkandung di dalamnya, tapi kalorinya sedikit. Asupan protein sangat penting untuk menjaga masa otot dan meningkatkan perkembangan otot. Jika ingin memperbesar otot dan menjaga bentuknya, makanlah sarden! Ikan kecil lain dengan predikat kecil-kecil cabai rawit adalah ikan teri. Ikan teri juga syarat protein, kalsium, dan asam lemak omega-3. Sama seperti ikan besar lainnya. Hei, coba pesan pizza ikan teri besok sore. Nah, kalau kamu intoleran laktosa, tapi ingin mendapatkan manfaat dari produk susu, cobalah kefir. Susu fermentasi ini penuh bakteri, tapi jangan takut, ini bakteri baik yang dapat membantu menghilangkan atau mengurangi masalah intoleransi laktosa. Coba tukar teh hitam atau kopi harianmu dengan rooibos selama beberapa minggu. Ini adalah tanaman yang digunakan untuk membuat teh merah dan beberapa penelitian mengaitkannya dengan kesehatan jantung dan ginjal. Rooibos adalah alternatif yang baik jika kamu punya reaksi buruk terhadap kafein. Sebab teh merah tak mengandung kafein, bukan cuma itu, rooibos tidak berkalori, jadi kalau kamu lagi diet, cobain deh. Kalau kamu masih menghindari daging unggas berwarna gelap, kamu harus pikir-pikir lagi. Daging cerah memang pilihan yang sehat, tapi lemak di bagian yang lebih gelap mengandung hormon yang merangsang pencernaan lemak dan protein. Daging dari kaki unggas juga kayak taurin, yang penting untuk metabolisme dan pencernaan yang baik. Oat penuh berbagai macam vitamin yang penting untuk menurunkan berat badan. Penuh serat yang membuatmu tetap berenergi dan kenyang, oat juga mengandung lebih banyak protein dan lemak baik dibanding gandum-ganduman lainnya. Intinya, oatmeal adalah salah satu sarapan tersehat yang bisa kamu santap. Selain itu, masaknya cepat dan mudah. Meski mengandung lemak jenuh yang jahat, minyak kelapa tetap baik untuk berat badan dan tingkat energimu. Lemak ini juga mudah dicerna, dan minyak kelapa juga membantu tubuh membakar lemak dan memberi otak energi cepat. Belum lagi, ada juga manfaatnya untuk rambut dan kulit. Oles sedikit minyak kelapa ke wajah atau di seluruh rambutmu dari akar sampai ujung. Fungsinya untuk melembabkan. Ada satu cara yang enak untuk menurunkan berat badan. Kalau kamu suka makanan pedas, cari saus sambal. Saus sambal menambah rasa yang kamu suka dan membantu mengurangi nafsu makan. Itu semua karena capsaicin yang dikandungnya dan biasanya ada dicabai. Senyawa ini menurunkan hormon lapar grelin di tubuhmu, sekaligus meningkatkan hormon yang bertugas menekan nafsu makan. Wow, manfaat ganda nih! Rempah seperti jinten dan kunyit ternyata lebih sehat dari dugaanmu. Kunyit punya sifat antivirus yang kuat dan bertindak sebagai agen anti-inflamasi. Jinten juga bagus dalam memerangi bakteri jahat dan sangat menyehatkan jantung. Nah, sekarang aku lapar. Lekas bersihkan sayur busuk di kulkasmu dong. Aku mau pesan makan dulu ya. Dadah! Sampai ketemu hari Sabtu. Kamu menutup telpon dan sadar dua hari lagi kamu mengadakan acara kumpul keluarga utama tahun ini. Daftar belanjaanmu sudah siap, jadi kamu pergi ke supermarket terbesar di kotamu. Kamu mengecek daftar dan mengambil semua secepat mungkin. Trolli kamu penuh buah, sayuran, produk susu, daging, ikan, roti. Kamu hebat! Satu jam kemudian, kamu pulang dan dengan bangga menyerahkan kantong belanja kepada nenekmu. Dia mengeluarkan belanjaanmu satu persatu dan mengerutkan dahi. Ternyata ikan dan daging yang kamu beli nggak segar. Lalu pisang dan sayuran hijau pun nggak akan bertahan sampai hari Sabtu. Nenek bilang dia akan menyelamatkannya. Kamu makan camilan enak biar nggak kelaparan saat belanja. Sekarang kamu nggak akan beli barang yang nggak dibutuhkan. Lalu kamu masuk ke mobil untuk melakukannya lagi. Belanja pintar berarti menjerajahi toko tempat kamu bisa menemukan semua makanan segar dan sehat. Buah, sayuran, produk susu, daging, dan ikan. Biasanya lorong tengah merupakan bagian makanan rendah gizi, jadi kamu melewatkannya. Kamu berhenti di bagian hasil tani. Nenek bilang kamu harus menghabiskan sebagian besar waktumu di sini. Dan untungnya, kamu datang sebelum makan siang. Kebanyakan orang belanja produk segar saat mereka baru buka atau menjelang tutup. Kamu mengambil tomat yang sudah dikemas, tapi nenek mencegahmu. Buah dan sayuran yang sudah dikemas biasanya lebih mahal. Selain itu, kamu nggak bisa memeriksa isinya. Tomat matang bisa lebih berat daripada tomat mentah. Kulitnya harus lembut dan kencang, lalu aromanya harus seperti tomat. Stop! Jangan taruh produk setengah busuk itu ke troli. Bagian setengah busuk pada hasil tani merupakan tempat berkembang biak sempurna untuk bakteri. Coba cari mentimun keras yang tak bernoda atau lembek. Mentimun terbaik berwarna hijau tua. Jika kamu melihat titik kuning, artinya mentimun terlalu matang dan rasanya akan aneh. Sama halnya dengan paprika, warnanya harus pekat tanpa noda. Sekarang, balikan dan hitung tonjolannya. Empat tonjolan berarti bijinya lebih sedikit dan rasanya lebih enak. Dua sampai tiga tonjolan berarti rasanya pahit. Batang paprika segar selalu hijau, keras dan renyah. Keluarkan kentang berkecambah ini dari trolimu sekarang. Ambil yang lembut dan keras tanpa kulit keriput, titik hitam atau potongan. Pilih selada yang hijau tanpa lubang atau tepian coklat. Semakin terang warna hijaunya, semakin bagus. Beralih ke buah dan beri. Nenek menjelaskan bahwa semangka yang matang akan memiliki batang coklat kering. Semangka berwarna kuning gelap ini pasti sudah lama ada di tanah hingga manis. Sama halnya dengan melon, melon dengan kulit kekuningan lebih manis karena sudah lama terjemur saat dipeti. Periksa batang pisang sebelum membelinya ya. Batangnya harus berwarna hijau sampai kuning cerah, bukan coklat. Ambil satu pisang saja kalau kamu akan langsung memakannya. Pisang lebih awet jika berkelompok. Jangan nilai mangga dari warnanya. Sebaiknya tekan perlahan. Mangga yang matang akan sedikit empuk dan memiliki aroma buah pada ujung batangnya. Buah lebih kecil biasanya lebih manis, tapi aturan ini nggak berlaku untuk stroberi. Jenis berbeda punya ukuran berbeda, jadi yang lebih besar juga bisa enak. Pematangan berakhir saat dipetik, jadi pilih beri merah terang dengan daun hijau segar. Daun akan terlihat kering dan layu jika sudah lama dipetik. Lemon itu nggak punya banyak sari. Warnanya pucat, artinya sudah tua. Lemon keras tanpa noda dengan kulit tipis lembut terasa lebih enak dan terasa lebih berat. Itu merupakan ciri-ciri yang bagus juga. Kamu belanja untuk acara besar, tapi jika tidak, jangan pernah belanja terlalu banyak pada sekali waktu. Jika segar dan organik, produk itu tak akan tahan lama. Selain itu, selalu pilih buah dan sayur yang sedang musim. Harganya akan lebih murah dan kualitasnya lebih bagus. Berikutnya, madu. Ini terlihat aneh bagimu karena ada kristal di bawah stoplessnya. Tapi nenek menjelaskan, itu tanda madunya segar. Madu mengkristal saat suhu turun, warna yang kabur juga pertanda bagus. Artinya, lebih alami dan sehat, bukan hasil pasteurisasi. Kamu memeriksa daftar dan sadar kamu masih butuh roti. Kamu sudah tahu pilihan terbaik adalah roti whole grain. Kamu memilih dan membaca labelnya. Jangan pilih label yang tertulis, dibuat dengan biji-bijian utuh. Pilih yang berlabel, tepung gandum utuh. Semakin sedikit bahan, semakin bagus. Kalau kamu tidak bisa melafalkan nama bahan tambahannya, kamu nggak mau itu ada di rotimu. Nggak boleh ada rasa dan warna buatan atau pengawet. Kamu menekan pelan roti yang kamu pilih? Bingo! Rotimu kembali ke bentuk awal. Artinya, kualitasnya bagus. Jika kamu melihat tanda jari di rotimu, mungkin itu sudah dibekukan atau proses pembuatannya salah. Kamu beralih ke bagian makanan kaleng, tapi nenek menghalangimu. Dia yakin, makanan kaleng nggak bagus buat kesehatanmu karena mengandung banyak natrium. Kamu meyakinkan nenek, untuk setidaknya membaca labelnya dulu, kamu selalu memilih makanan kaleng yang nggak mengandung terlalu banyak garam atau gula. Makanan kaleng yang diawetkan dalam air atau sarinya merupakan yang paling sehat karena bahan buatannya lebih sedikit. Kamu menemukan tuna yang dikemas dalam minyak zaitun. Kemasannya tertutup rapat, jadi aman. Kamu tahu, untuk tidak memilih kaleng berkarat, itu bisa berbahaya. Sepertinya semuanya udah kamu ambil nih, kecuali daging dan produk susu. Kamu tahu, kamu selalu mengambilnya terakhir. Produk itu bisa busuk tanpa kulkas jika terlalu lama dibawa belanja. Kamu menyisikan ruang di trolimu untuk melindungi buah dari sari daging mentah untuk berjaga-jaga. Daging merah harus berwarna gelap, ungu, merah dan coklat. Itu pertanda dagingnya bagus. Daging babi harus berwarna merah muda terang. Aromanya harus enak, tidak boleh bau. Jika kamu melihat banyak serat, itu pasti dagingnya keras dan rasanya tajam. Tender loin sapi nggak akan berurat karena itu sangat empu. Bintik putih dan garis lemak di sepanjang otot merupakan tanda bahwa dagingnya berair dan empu. Kalau kamu mau memasaknya nanti, pilih tanggal kedaluarsa terlama. Kamu bisa memakannya dengan aman setelah tanggal itu, tapi rasanya tentu lebih enak sebelum tanggal kedaluarsa. Jangan pernah membeli yang kemasannya kotor karena orang yang menangani pasti tangannya kotor. Jika ayam yang akan kamu beli memiliki kulit, kulitnya harus lebih pucat daripada dagingnya, bukan kuning atau coklat muda. Pinggirannya nggak boleh terlihat kering. Potongannya harus lembut dan seragam. Jika tidak dipotong dengan baik, akan ada sendi dan tulang kecil dimakan siangmu. Ayam berumur dua hari lebih di wadah, sebaiknya tetap disimpan di rak dan bukan dipindah ke trolimu. Nenek memilih ikan dan mengecek matanya. Dia menjelaskan, ikan yang bagus akan memiliki mata menonjol dengan pupil hitam bersinar. Kulit ikan segar terasa halus, tidak lengket atau kusam. Tekan dagingnya, jika jarimu membekas di sana, ikannya tidak segar. Perhentian terakhir hari ini adalah produk susu. Kamu mengulurkan tangan ke bagian rak paling belakang untuk mencari produk dengan tanggal kedalu warsa paling jauh. Aturan sama berlaku untuk makanan beku, makanan kemasan, dan telur. Pegawai toko menaruh produk terbaru di belakang produk lama. Nenek menyarankan untuk memilih susu pasteurisasi karena kamu nggak beli susu mentah hari ini. Saat susu melalui pasteurisasi, mereka memanaskannya untuk membunuh bakteri penyebab penyakit. Itu nggak menghilangkan nilai gizi produk kok, jadi nggak perlu khawatir soal itu. Saat memilih yogurt terbaik, perhatikan labelnya. Semakin banyak kata yang kamu lihat, semakin bagus. Tiga bahan dasar cukup untuk membuatnya. Yang lainnya, bisa pengawet dan gula yang nggak kamu butuhkan. Pastikan kamu melihat tulisan kultur hidup dan aktif di daftar bahan-bahannya. Jangan lupa beli keju, tapi jangan yang ini. Keju lembut seperti ricotta, keju krim, keju kambing, atau keju parut tidak boleh berjamur. Jamurnya bisa masuk dengan mudah. Jamur tidak apa-apa pada keju keras. Kamu bisa memotong bagian berjamur dan kejumu masih bisa dimakan. Hore, kamu selesai belanja. Waktunya pulang dan masak. Banyak orang meyakini nenek moyang kita cuma bicara dengan suara tanpa kata-kata. Tapi menurut sebuah penelitian baru dari Universitas Australia Barat, ini mungkin tidak benar. Tujuan utama dari bahasa adalah menyampaikan makna kan? Jadi para peneliti yakin bahwa komunikasi non-verbal kemungkinan besar terbentuk sebelum bahasa lisan. Untuk mengujinya, mereka meminta sekelompok orang untuk memainkan game komunikasi yang mirip tebak kata. Mereka mengumpulkan orang-orang berbeda bahasa dan dari budaya berbeda dalam satu ruangan, lalu menyuruh mereka berkomunikasi lewat gerak tubuh. Tanpa mengeluarkan suara. Hasilnya mencengangkan. Para ilmuwan memastikan banyak gerakan tampaknya punya makna universal. Dengan begitu, orang lebih mudah mengerti satu sama lain dibandingkan dengan komunikasi vokal apapun. Kalau aku membuat bentuk hati dengan tangan, kamu pasti paham maksudku, kan? Bicara soal bahasa, apa kamu tahu bahwa huruf terakhir yang ditambahkan ke alfabet bukanlah Z, melainkan J? Selain itu, bukan kebetulan I dan J diletakkan berdampingan, karena keduanya dimulai sebagai satu huruf yang sama. J adalah cara penulisan I yang lebih indah, dan seiring waktu, J mendapatkan fonemnya sendiri dan menjadi huruf sendiri. Lebah adalah makhluk yang menarik. Serangga ini sangat penting bagi manusia. Pertama, ada madunya yang enak, dan lebah adalah penyerbuk terbaik. Kita butuh lebah agar persediaan makan kita awet. Beberapa orang mungkin takut pada sengatannya, tapi lebah madu cuma akan menyengat kalau merasa terancam. Sayangnya lebah tak pernah bertahan hidup setelah menyengat. Serangga ini nggak bisa menarik sengat berdurinya dari kulitmu. Dan sengat ini adalah bagian dari saluran pencernaan, saraf, dan otot lebah. Setelah kehilangan semua itu, makhluk kecil ini tak bisa pergi hidup-hidup. Isian di antara wafer KitKat dibuat dari KitKat lainnya. Misalnya saat ada kesalahan dalam proses produksi, mungkin KitKatnya terlalu bergelembung atau ada ketidaksempurnaan lainnya, KitKat ini tak akan dibuang sia-sia. Produk ini dilelehkan menjadi pasta, lalu KitKat yang nggak lolos standar ini dipakai untuk mengisi KitKat lainnya. Oreologi adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang Oreo. Yap, biskuit itu lho. Aliran dan retakan pada Oreo menjadi subjek beberapa eksperimen ilmiah. Para peneliti melakukan segalanya untuk menjawab pertanyaan ini. Kenapa semua krim Oreo cuma menempel di satu sisi? Coba aja ambil Oreo dan pisahkan. Paham kan? Reolog adalah fisikawan yang mempelajari cairan kompleks. Setelah menganalisis isian Oreo, mereka mengklasifikasikannya sebagai padatan lunak yang bisa mengalir. Ini adalah cairan yang lunak saat diam dan mengalir saat berada di bawah tekanan besar. Tapi bukan berarti Oreonya lagi tertekan ya. Artinya, krim di bagian dalamnya akan berperilaku sesuai dengan tekanan yang kamu berikan saat kamu memutarnya. Trik yang bisa membuatmu menyebarkan krim Oreo sama rata adalah putaran sederhana. Kalau kamu memutar Oreo dengan perlahan dan stabil, tekanannya akan berkurang sehingga kemungkinan krimnya tetap berada di kedua sisi. Coba aja sendiri dan tulis hasilnya di kolom komentar ya. Sementara itu, ahli oreologi telah mengembangkan mesin khusus untuk mengujinya. Pernah dengar tentang Oreometer? Mesin ini dirancang khusus untuk memutar Oreo pada kecepatan dan sudut yang optimal. Keren juga ya ilmu tentang cookies. Ini sore yang indah dan kamu sedang melihat ke langit. Bentar, kenapa ada titik-titik kecil yang berjalan meliuk-liuk? Titik-titik itu cuma terlihat sesaat dan kamu mungkin salah mengiranya sebagai nyamuk. Itu adalah sel darah putihmu. Sel darah putih bergerak di dalam kapiler yang mengalir melalui bagian depan retina matamu. Anehnya kebanyakan orang tak melihat titik-titik ini sampai seseorang meminta mereka untuk memperhatikan. Ring of Fire bukan cuma judul lagu populer, tapi juga merupakan area berbentuk tapal kuda di Samudera Pasifik. Panjangnya sekitar 40.000 km dan terdiri dari sekitar 450 gunung berapi. Ini adalah tempat paling aktif secara seismik di bumi. Lebih dari 75% gunung berapi aktif dan tidak aktif di dunia terletak di Ring of Fire alias cincin api. Gak heran sekitar 90% gempa bumi terjadi di sini. Oh iya, palung terdalam di planet ini juga terletak di sana lho. Palung Mariana adalah salah satu fitur cincin api yang paling terkenal. Titik terdalamnya, kedalaman Challenger ada di 11.000 meter di bawah permukaan laut. Ada fakta lucu nih. Sebelum TV berwarna muncul pada tahun 1950-an, 75% orang mengaku mimpi mereka berwarna hitam putih. Tapi kini, penelitian yang sama menemukan bahwa cuma 12% orang yang masih bermimpi hitam putih, para ilmuwan merasa telah menemukan penjelasannya. Ternyata, mereka yang tumbuh dewasa dengan menonton televisi hitam putih lebih sering mengalami mimpi monokrom. Lanjut yuk, pada tahun 1800-an, bisa selfie adalah sebuah kemewahan besar. Tersenyum dalam gambar dianggap kekanak-kanakan dan tidak sopan. Selain itu, kebersihan gigi pada masa itu juga sangat buruk. Fotografer meminta mereka yang mau difoto untuk mengatakan prun bukan cis. Kata ini bakal bikin mulut orang tertutup. Itu sebabnya semua orang zaman dahulu terlihat seperti habis makan makanan asam sebelum difoto. Saat pergi ke suatu tempat naik bus kota, kamu tak perlu memakai sabuk pengaman. Kamu mungkin berpikir ini bertentangan dengan peraturan lalu lintas yang kamu tahu. Tapi bukan itu masalahnya. Ada beberapa alasan kenapa bus tak dilengkapi sabuk pengaman. Dalam keadaan darurat, penumpang harus bisa turun secepat mungkin. Kalau mengenakan sabuk pengaman, mereka akan membuang waktu yang berharga untuk melepasnya. Kedua, bus adalah kendaraan berat. Jika terjadi tabrakan, bus berhenti lebih lambat daripada mobil. Jadi meski akan merasakan dampaknya, penumpang tidak akan terluka parah. Itu juga yang menjadi alasan kenapa orang-orang diperbolehkan berdiri di dalam bus yang bergerak. Bayangin kamu lagi ngedet dan nggak sengaja, atau mungkin sengaja, mesen pizza bawang putih. Lalu saat memeriksa sakumu, ternyata gawah. Kamu lupa bawa permen penyegar napas. Jangan khawatir, trik kecil ini bisa membantumu. Yang perlu kamu lakukan cuma memesan salad mentimun atau apapun yang ada seledrinya. Sayuran berserat ini bisa menghilangkan bakteri penyebab bau dan membantumu menghilangkan bau mulut. Coba deh, tahan sepotong mentimun di antara lidah dan langit-langit mulutmu. Hasilnya akan sama atau bahkan lebih baik daripada permen penyegar napas. Aku punya tekat-tekini, kumis runcing, jam meleleh, dan logo Cupa Chaps. Apa kesamaan dari tiga benda ini? Ternyata Salvador Dali adalah orang yang mendesain logo Cupa Chaps. Artis surrealis itu juga menyarankan agar logonya diletakkan di bagian atas agar orang-orang selalu bisa melihatnya. Saat pertama kali tiba di New York, patung Lady Liberty ternyata nggak berwarna hijau lho. Warnanya sama dengan uang koin zaman dulu. Tembaga Patung itu berubah menjadi hijau dari waktu ke waktu karena proses oksidasi. Tapi dia tetap keren ya. Coklat Amerika dan Eropa sebenarnya sama persis, tapi kenapa rasanya beda? Jawabannya simpel, peraturannya yang berbeda. Coklat Eropa harus mengandung setidaknya 14% susu bubuk, sedangkan jumlah minimum susu bubuk untuk coklat Amerika cuma 12%. Artinya coklat Eropa lebih creamy, coklatnya juga lebih banyak karena mengandung lebih banyak kakao. Para ahli telah bereksperimen soal bentuk keripik kentang hingga akhirnya mendapatkan formula yang ideal. Bentuk melengkung yang kita kaitkan dengan keripik punya nama ilmiah, bentuk ini membantu mencegah masalah besar. Kalau dengan bentuk lain, keripik akan langsung pecah berkeping-keping begitu dimasukkan ke kemasan, tapi bentuk yang melengkung membantunya tetap utuh. Kamu bisa melihat pendekatan serupa dalam arsitektur, di mana kubah dan lengkungan memperkuat struktur bangunan. Banyak orang menyimpan berbagai jenis makanan di kulkas sekedar untuk berjaga-jaga. Sepertinya memperpanjang daya tahan suatu produk adalah ide baik. Tapi masalahnya nggak sesimpel itu. Bagi beberapa jenis makanan, kulkas bisa berbahaya. Misalnya, saus. Kalau di kemasannya nggak tertulis yang sebaliknya, lebih baik simpan saus di luar kulkas. Kamu bisa menaruhnya di lemari yang jauh dari oven untuk melindungi dari perubahan suhu. Musuh bebuyutan biji kopi adalah kelembapan. Minyak khusus dalam biji kopi memberi aroma kopi yang harum dan menyenangkan. Jika kamu taruh kopi di kulkas, kondensasi mengubah struktur sel dan melenyapkan semua keajaiban itu. Tapi kalau tujuanmu meninggalkan kafein, maka menyimpan biji kopi dalam suhu dingin adalah bagus. Menurut rumor, madu adalah makanan abadi. Kamu bisa menyimpannya hampir selamanya. Tapi pastikan dengan cara yang benar. Simpan madu di tempat dingin dan sejuk. Tapi jangan simpan di kulkas. Di kulkas, madu akan mengkristal dan kehilangan sebagian kasiat yang menguntungkan. Menaruh tomat di kulkas kayaknya nggak berbahaya. Tapi bukan ide terbaik. Cara ini bikin tomat kehilangan rasa lezatnya. Karena udara dingin memperlambat proses matang alami, sehingga selaput tipis dalam tomat kurang berair. Dan, kamu nggak mau salatmu berair serta hambar kan? Cara terbaik menyimpan tomat adalah dalam kotak atau keranjang dengan ventilasi bagus di suhu ruangan. Agar irisan pisangmu nggak jadi coklat, gunakan air jeruk. Cukup teteskan air jeruk atau lemon di atas irisan pisang. Sayangnya, trik ini cuma bekerja beberapa jam. Cara terbaik menyimpan coklatmu adalah di dalam perutmu. Bercanda, jauhkan coklat dari kulkas dan simpan di tempat sejuk dan gelap. Dengan cara ini, kamu bukan cuma melindungi camilan dari teman sekamarmu, tapi juga menjaga agar tampilan coklat tetap menarik. Menyimpan coklatmu di kulkas bukan ide yang baik, sebab perbedaan suhu akan membentuk kondensasi air di permukaannya. Dan menjauhkannya dari kulkas lebih aman bagi gigimu. Coklat cenderung mengeras pada suhu rendah, sehingga tiap gigitan makin sulit. Jangan simpan humus di suhu ruangan. Nggak masalah, entah humus buatan rumah atau sudah dipasterisasi. Dalam kedua kasus, nggak aman. Jika humus dibuat secara tradisional dan nggak mengandung zat pengawet, daya tahannya sampai satu pekan. Adapun humus walayan yang belum dibuka, bisa disimpan di kulkas selama sekitar tiga bulan dan satu pekan, begitu kamu membukanya. Katakan, kamu barusan memanggang kukis lezat, saatnya mengemas ke dalam stopless atau wadah. Sayang, lambat laun kukis itu kehilangan rasa segarnya yang berharga, dan jadi makin keras seiring berlalunya hari. Tapi jika kamu masukkan sepotong roti ke wadah yang sama, tekstur lembut kukis akan bertahan jauh lebih lama. Itu karena kukis akan menyerap kelembapan dari roti. Orang biasanya membungkus keju dalam kemasan plastik, tapi solusi ini jauh dari sempurna. Pembungkus plastik menarik terlalu banyak kelembapan, yang membentuk ekosistem bagi tumbuh kembang jamur. Jika kamu ingin melindungi kejumu dari skenario pahit ini, perciki keju dengan cuka, tapi jangan gunakan lebih dari beberapa tetes, atau cara ini akan merusak rasa asli kejumu. Setelah langkah itu, bungkus kejumu rapat-rapat dengan kertas lilin dan taruh di kulkas. Enggak ada aturan khusus seputar telur. Menyimpan telur di dalam maupun di luar kulkas adalah aman, selama belum kedaluarsa. Adalah penting memastikan suhu kulkas stabil dan konsisten. Jika pilihanmu menyimpan telur di kulkas, jangan taruh di rak samping. Untuk melindungi telur dari fluktuasi suhu, taruh telur lebih dalam di kulkas. Para ahli juga enggak menganjurkan untuk membongkar telur dari kemasannya. Kontainer ini sebenarnya dimaksudkan untuk memperpanjang daya tahan telur. Ya, suhu di dalam kulkas enggak merata. Rak-rak di pintu kulkas adalah area paling hangat, misalnya. Dan makin dekat rak dengan freezer, makin rendah suhunya. Jadi, jika kamu ingin bikin distribusi makanan yang sempurna dalam kulkasmu, jangan lewati saran penyimpanan khusus yang disebut pada sebagian kemasan. Jika kamu menyimpan sebongkah roti dalam kemasan swalayan, siap-siap aja melihat jamur dalam beberapa hari. Lebih baik menyimpan rotimu di kotak tertutup rapat dengan sedikit garam. Tips ini akan melindungi roti dari jamur. Juga, hindari menyimpan roti di kulkas, sebab udara sejuk akan membuatnya cepat sekali basi. Tapi, jika butuh menyimpan roti dalam jangka lama, kamu bisa menyimpannya di freezer. Dengan begini, roti akan tetap segar sampai 6 bulan. Jika kamu ingin mentimun irismu enggak mengering, masukkan ke kantong kedap udara dan tuang air bersih di dalamnya. Jangan simpan di kulkas lebih dari sepekan. Ada pun mentimun utuh. Ingat bahwa mentimun lebih cepat membusuk di udara dingin dibanding di suhu ruangan. Jika kamu ingin mentimun tahan selama mungkin, simpan di luar kulkas. Alpukat merupakan buah yang sulit disimpan. Jika alpukatmu keras dan belum masak, simpan jauh dari kulkas karena suhu sejuk akan memperlambat proses pematangan. Pisang mengeluarkan kadar etilen tinggi yang bikin alpukat masak lebih cepat. Jadi, jika kamu ingin mempercepat prosesnya, masukkan alpukat ke kantong dengan sebuah atau beberapa buah pisang. Di saat yang sama, jika alpukatmu lunak dan masak, menyimpannya di kulkas akan mencegahnya membusuk. Sebagian orang lebih suka membungkus alpukat potong dalam plastik pembungkus bersama irisan bawang merah agar lebih tahan lama. Cara lain adalah melumurinya dengan minyak zaitun. Ingat bahwa irisan alpukat bisa disimpan di kulkas nggak lebih lama dari 3 hari. Simpan bawang merah dan bawang putih jauh dari kulkas. Suhu rendah menyebabkan lebih cepat berjamur. Jika kamu ingin menjaga kesegarannya dalam jangka lama, simpan di tempat sejuk yang kering. Misalnya, di lemari dapur. Jika kamu nggak keberatan gaya rumah pedesaan di dapurmu, ikat bawang merah satu sama lain dan gantungkan. Hindari menyimpan jeruk di kulkas. Sayang, suhu rendah membuat buah-buahan ini kurang lezat dan bermanfaat bagi kesehatanmu. Kamu bisa menyimpannya di keranjang buah, di rak, atau di meja dapur. Jangan khawatir, cara ini nggak mempercepat pembusukan. Kayak banyak sayuran lain, terong nggak cocok dengan suhu rendah. Di kulkas, terong menjadi lunak dan jauh lebih cepat kehilangan kualitas baiknya. Simpan sayuran ini jauh dari sinar matahari langsung di tempat kering pada suhu ruangan. Jika apelmu sudah diiris tapi nggak ingin langsung dimakan, berikut tipsnya. Ikat potongan apel jadi satu dengan gelang karet. Ini akan mencegah apel berubah coklat. Buah ini akan tetap segar dan renyah selama sebulan penuh jika disimpan dalam kantong anti lembab di kulkas. Dianjurkan untuk menghindari mencuci apel sebelum menyimpan, karena bisa menyebabkan kerusakan. Jangan pernah masukkan minyak zaitun ke dalam kulkas. Jika sebelumnya melakukan kesalahan ini, mungkin kamu akan melihat potongan putih aneh dalam minyak itu. Tenang, itu nggak beracun. Sebenarnya, suhu rendah dalam kulkas menyebabkan kondensasi air mirip kotoran yang nggak menyenangkan. Lebih baik simpan minyak zaitun di suhu ruangan dan jauh dari sinar matahari langsung. Semangka dan melon yang disimpan di suhu ruangan mengandung lebih banyak nutrisi bermanfaat dan antioksidan dibanding yang disimpan di kulkas. Tapi begitu semangka kamu iris, lebih baik disimpan di kulkas. Gunakan plastik pembungkus untuk menutup bekas irisan dengan rapat dan ganti plastik itu tiap kali kamu mengirisnya. Kamu juga bisa memotong semangka atau melon kecil-kecil dan menyimpannya dalam kontainer kedap udara di kulkasmu selama satu pekan. Membekukan jahe memungkinkan kamu menjaga kesegarannya selama 2-9 bulan dan mempertahankan kualitasnya. Kamu juga bisa memarutnya terlebih dulu agar bisa kamu ambil sesendok penuh sekali ambil. Ini akan menghemat waktu, terutama di hari-hari sibuk ketika kamu harus menyiapkan sesuatu dengan cepat. Ayo jawab, mana yang duluan, ayam atau telur? Mana yang bakal hilang duluan? Bayangin aja telur, nantinya semua telur ayam di dunia hilang gitu aja. Manusia akan kehilangan omelet dan pastri enak. Tapi yang paling parah, ayam nggak akan bisa berkembang biak. Mereka akan punah dari bumi. Dan ini tragedi besar karena ayam adalah salah satu unggas paling bermanfaat di dunia. Manusia akan sadar begitu ayam punah. Jadi yuk mulai, ceritanya telur hilang dari bumi. Peternakan ramai dengan suara ayam di pagi hari. Kayaknya unggas-unggas ini marah. Ayam-ayam terus berkokok dan berkotek. Peternak kebingungan. Mereka nyemprot gas ke kandang ayam biar unggas itu tenang. Waktu semua ayam tertidur, orang-orang ngecek apa masalahnya dan ternyata semua telur ayam hilang. Dan peristiwa ini terjadi di seluruh dunia. Saham perusahaan ayam anjlok. Toko kue tutup karena bikin kue tanpa telur nggak gitu enak. Lalu masalah serius berdatangan. Miliaran ayam bangun dan menyadari kalau telurnya hilang. Anak-anak mereka hilang. Ayam-ayam itu panik. Mereka ngira telur mereka dicuri manusia. Unggas-unggas itu ngamuk, nyerang peternak dan kabur dari kandang. Orang-orang diam aja karena nggak mau melukai unggas-unggas itu. Mereka nggak boleh stres. Biarin aja mereka meluapkan emosinya. Mungkin ini adalah ayam terakhir di bumi. Jadi manusia membiarkan mereka menikmati kebebasan. Lagipula kandang ayam udah nggak berguna sekarang. Ngurung ayam di sana nggak menguntungkan. Tapi bukannya butuh kebebasan, ayam itu butuh telur. Ayam memenuhi ladang kayak selimut besar. Mereka melewati hutan dan lapangan luas. Serigala pasti seneng nih. Tapi begitu hewan buas ini muncul, ayam langsung menyerangnya. Kawanan serigala kalah menghadapi jutaan ayam. Jadi mereka mundur. Lalu ayam itu tiba di kota. Scientist nyoba beresin masalah telur yang hilang dengan bikin kloning ayam. Kalau itu belum terwujud, manusia dilarang nangkap ayam. Jalanan dikuasai unggas-unggas ini. Flakson mobil dan sirena polisi bersaut-sautan dengan suara ayam. Pusat kota berubah jadi kandang besar. Bulu-bulu beterbangan. Unggas ini mematuk pohon, ban mobil, merusak toko dan merobek kemasan biji-bijian. Orang-orang sembunyi di rumah soalnya sekarang ayam-ayam masuk kebangunan. Berita di seluruh dunia membahas kekacauan gara-gara ayam. Tapi kok sekarang mereka tenang? Ayam itu lupa mereka udah kehilangan anak. Mereka nggak ngamuk lagi. Sekarang mereka dengan tenang jalan-jalan. Orang-orang mulai keluar rumah dan hidup berdampingan dengan ayam. Sementara itu, harga telur yang tersisa di toko naik ratusan kali lipat. Sekarang kamu harus bayar seenggaknya belasan juta rupiah buat makan omelet. Tapi itu cuma bertahan sesaat karena setelah dua bulan, semua telur itu busuk. Cepat atau lambat, dunia kehilangan omelet. Krusant, kue, roti, donat, dan pastri lain nggak seenak dulu. Koki nggak bisa bikin makanan lezat tanpa kuning telur. Makanan jadi nggak empuk, indah, dan bentuknya nggak karuan. Ada koki yang mengganti telur ayam dengan telur angsa dan telur puyuh. Tapi telur-telur itu lebih susah didapetin daripada telur ayam. Harganya naik setiap hari. Orang-orang berhenti beli kerusan dan kopi. Banyak toko kue merugi. Orang-orang belajar hidup tanpa kuning telur. Dan semua orang mulai lupa. Ayam hidup berdampingan dengan warga. Jumlah unggas ini terus berkurang. Mereka menuang, tapi nggak ada penerusnya. Sekarang ini semua orang mulai sadar kalau unggas lucu ini bisa punah dari bumi. Nggak akan ada lagi bunyi kuku ruyuk di pagi hari. Nggak ada lagi ayam kuning kecil yang lucu. Nggak ada lagi kandang dan bulu. Hampir seluruh populasi bumi jadi vegetarian buat mensupport mental ayam. Manusia nggak sadar kalau mereka sayang banget sama ayam. Manusia nangis saat melihat tahun-tahun terakhir ayam tertua. Peternak terkena depresi parah. Mereka ingat saat mereka pergi ke kandang setiap pagi dan mengambil telur. Sekarang cuma ada sarang laba-laba dan jerami di sana. Orang-orang di kota bikin tato ayam dan menggambar grafiti ayam di dinding. Pematung bikin patung ayam yang cantik. Orang-orang membersihkan bulu ayam, memberi mereka biji-bijian terbaik, dan bikin telur emas palsu biar ayam itu nggak terlalu stres. Sutradara paling hebat bikin film tentang ayam. Mereka ngeluarin triliunan rupiah buat bikin model komputer ayam yang bisa bicara. Musikus dan beatmaker ngerekam suara ayam dan bikin lagu unik dari suara itu. Semua orang mikir tugas mereka adalah merawat ayam. Orang melihara ayam itu, ngajak mereka jalan-jalan, memotret, dan merekam mereka. Sekarang, ayam udah jadi superstar. Tentu aja, merpati, gagak, burung gereja, dan burung lain nggak suka ini. Mereka kekurangan makanan dan perhatian dari manusia. Burung-burung pergi dari kota besar. Sekarang cuma ada ayam di jalan. Tapi sayangnya, mereka nggak bisa hidup selamanya. Ayam-ayam mulai tua. Gerak mereka melambat. Mereka terkena penyakit dan luka. Dokter hewan terbaik berjuang mempertahankan hidup setiap ayam. Mereka melakukan operasi rumit dan masang prostesis buat ngobatin ayam yang sakit. Miliarder berinvestasi banyak buat memperpanjang hidup hewan ini. Mereka pakai teknologi paling canggih dalam rekayasa genetik dan sibernetika. Sekarang, ayam saibong pertama muncul. Mereka punya paru logam, mata merah laser, cakar poliuretana, dan sayap dari baja karbon ringan. Saintis nyoba nyambungin neuron otak unggas ini buat nyari tahu pikirannya. Ada program khusus yang merangsang gelobang otak dan menjadikannya suara. Orang-orang bisa mendengar pikiran ayam, tapi cuma terdengar ku-ku-ku. Ayam udah berubah jadi mesin mekanis, tapi otaknya masih organik. Saat ini, saintis udah berhasil bikin kloning ayam. Bentuknya dibikin sealami aslinya, tapi nggak bisa bertelur. Ayam yang berkeliaran di jalan terus berkurang. Tadinya ribuan, jadi ratusan, lalu cuma puluhan. Akhirnya cuma sisa dua ayam. Mereka udah sekarat. Orang-orang melihat perjalanan terakhir mereka dan berduka. Juga menangis. Unggas-unggas ini bergerak dan menghilang. Orang-orang akan ingat hari ini selamanya. Matinya ayam terakhir. Saat orang-orang berduka, saintis nemu jalan keluarnya. Mereka nemu gen DNA ayam. Artinya, mereka bisa menghidupkan lagi ungas ini. Ahli biologi lagi membangun genom DNA tertua. Genom awal evolusi ayam. Saintis memasukkan semua informasi genetik itu ke dalam telur buatan dan menunggu. Akhirnya, waktunya nyari tahu hasilnya. Telurnya retak. Ayam kecil keluar dari cangkang dalam bentuk evolusi awalnya. Dan inilah Tyrannosaurus kecil. Ternyata dinosaurus ini nenek moyang ayam modern loh. T-rex punya bentuk tubuh yang mirip. Gerakannya juga sama kayak ayam. Setelah berevolusi selama jutaan tahun, ukuran kadal purba ini menyusut. Mereka kehilangan sisik dan tumbuhlah bulu. Lalu, rahang mereka yang penuh gigi berubah jadi paru. Saintis mengembang biakan Tyrannosaurus. Hewan ini terus membesar setiap bulan. Orang-orang bikin peternakan besar buat merawat dinosaurus ini. Kadal ini mulai berkembang biak. Tapi orang-orang nggak tahu cara mengendalikan mereka. Beberapa reptil raksasa kabur dari peternakan dan bikin kehebohan di kota. Teorinya, Tyrannosaurus butuh puluhan juta tahun buat jadi ayam lagi. Nggak ada yang siap nunggu selama itu. Semua orang ingin ayam kembali secepatnya. Untungnya, saintis berhasil mempercepat proses itu. Setelah puluhan tahun, ukuran Tyrannosaurus mengecil. Evolusi yang dipercepat bikin mereka jadi unggas. Akhirnya, orang-orang dapat ayam yang sebelumnya punah. Mereka bertelur lagi. Dunia kembali tenang dan aman. Tapi setelah itu, sapi mulai hilang. Berarti, sosis juga. Dan serapan jadi kacau lagi.